Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kelinci kita jumpa lagi tentang apa pembahasan tentang kelinci ya Nah kali ini saya coba bongkar dapur dari web ternak eh bukan web apa namanya channel kita karena kelinci saya bongkar nih apa aja ya komen-komen temen-temen gitu nah sekalian jawab karena kalau saya jawab ya kayaknya nih di fitur yang baru yang YouTube apa nih beta ya beta studio beta itu kayaknya saya nggak nemuin tombol replay nih nah di daerah sini nggak ada tombol replay saya kesulitan mau ngebahas kayak apa ketika temen-temen komen gitu gitu kan jadi yaweslah saya akhirnya akunisiatif bikin video ngebahas tentang ngejawab pertanyaan temen-temen yang ada di video saya Oke tetap bersama saya mesrifin dan sponsor kita kali ini adalah air putih Oke minum dulu sebelum kita bahas Bismillah Oke mungkin kita butuh waktu sekitar 15 menit kali ya saya bikin timer dulu deh biar nanti enggak apa enggak kelewat aku nanti kalau udah kasih kan saya lewat bisa-bisa setengah jaman sendiri saya Oke saya kasih timer mungkin 15 menit aja 15 menit Oke ini udah berjalan 13 lah Oke yuk sip nah teman-teman sekalian Oke pertanyaan pertama komentar pertama dari Mbak Hanisa Oke ternak linci teman-teman apakah ada gitu kan ada maksudnya apakah ini pertanyaan apa namanya kalau di saya ada terus tapi maaf kalau misal dirimu butuh masuk waiting list dulu soalnya kita lagi apa namanya ngejar populasi dulu nih sis jadi apa namanya yang permintaan yang masuk ke saya lumayan banyak tapi barangnya minim gitu sehingga saya tahan pelincinya saya biarkan rutin dulu nah apa namanya kalau misal dirimu butuh rutin saya bisa usahain gitu loh jadi apa namanya kalau misal butuh kadang-kadang masuk waiting list jadi harus nganti dulu Oke terima kasih Mbak Hanisa komen mu tak approve Oke kemudian Mas Agus kalau mau ternak beli bibit apa indukan dimana ya gitu kan kalau saya sarankan langsung ke peternaknya bos gitu kan langsung peternak opsi pertama gitu kan tapi dirimu harus komunikasinya harus apa namanya benar maksudnya benarnya gini usaha penamanya kira-kira ternaknya di jujur enggak gitu loh kadang-kadang apa namanya enggak ya adalah 12 peternak yang nakal kemudian dia cross bibitnya itu misal New Zealand di cross sama kunci lokal dengan harapan bisa upgrade genetiknya tapi ketika tampilannya itu mirip New Zealand dia bilang New Zealand gitu kan nah ini yang menjadi apa namanya yang bisa jadi sumber masalah gitu kan yang jadi sumber masalah kalau misal ini dilanjutkan kalau misal itu hasil cross dengan tujuan atau upgrade genetik lokal itu kan yaudah bilang ini apa namanya kelinci lokal yang di upgrade sama New Zealand itu karena gini bos ketika kita cross antara kelinci New Zealand sama kelinci lokal misal itu anak pertama itu gini kadang-kadang tampilannya ada yang tampilan New Zealand gitu kan nah tampilan New Zealand ini kan kayak tampilan aja genetiknya tetap genetik campuran antara New Zealand sama lokal nah kadang-kadang genetik lokal ini akan muncul lagi di berarti apa namanya pertama nih New Zealand sama apa lokal gitu kan ini kawin lahirlah anak gitu kan nah kelihatan kelihatan apa kalau apa namanya genetiknya nggak murni itu di berarti cucunya ya ya dari cucunya pecucu itu akan muncul gitu kan kelihatan kalau itu hasil cross gitu kan nah ini apa namanya yang harus kita perhatikan kalau misal dirimu itu poterna ya jujur gitu kan kalau hasil cross bilang hasil cross gitu kan memang untuk harga yang namanya kita jual beli ada harga ada kualitas lah enggak kita pungkirin seperti itu kalau misal genetiknya itu genetik pure mahal gitu kan bukan mahal dalam artian beda sama kualitasnya tapi setara lah sebanding dengan harganya nah opsi kedua itu bisa ke balitnak gitu kan justru saya sarankan seperti itu kalau misal dirimu apa namanya mau fokus di apa pedaging atau misal dihias gitu kan bibitnya kalau misal mau pure bener-bener terjaga apa galurnya itu ke balitnak karena disana pasti sudah ada nomor serinya maksudnya ada kode-kode yang itu menandakan bahwa hasil keturunan dari mana dari mana itu oke Mas Agus ya saya approve komenmu oke loh mana ini kok nggak bisa oh udah nih kayaknya ya oke terus ini apa ini ya Oh maaf nih nggak jelas maksudnya saya disini nggak kebaca sorry jadi ini saya delet aja ya gitu kan jadi karena dari Mas Erick ini nggak kelihatan munculnya di saya tuh kayak gini nih Mas gitu ya jadi saya bagus aja oke dari Mbak Umi Mizna terima kasih Om ada tomakan kelinci yang berupa pelet aku ingin sekali ternak kelinci dan aku akan selalu mengikuti info-info dari Om Teng kok lagi siara anaknya ikut Oke ya itu gara-gara penamanya penamanya ya biasa lah anak kecil gitu kan Oke terima kasih Mbak Umi Mizna oke saya approve kemudian dari apa namanya balesan ya ini ya sebenarnya balesan dari video sebelumnya dari Mas ini diet apaan dari mana ini ya ini saya menjawab dia doang nggak usah biar cepat mati terus ke surga nggak enak hahaha ya perlulah air kan sumber kehidupan nanti jadi gini bos kadang-kadang kita itu salah kaprah gitu loh salah kaprahnya gini di hewan darat karakteristiknya itu dan khas ya ciri khas hewan darat itu dia butuh minum gitu loh dia butuh minum dalam artian gini dia butuh minum karena dia butuh air gitu karena di darat itu air yang ada di tubuh itu menguap melalui pernafasa melalui pori-pori nah sumbernya mah gimana buat menyukupin ya tentu harus minum gitu nah kelinci itu juga hewan darat jadi dia butuh minum kemudian ada yang bilang kayak gini loh bos kelinci saya saya kasih minum itu mencret kayak gitu adang-kadang ada yang seperti itu nah tapi sebentar oke jadi gini kenapa kelinci mencret ketika dikasih minum faktor pertama bisa jadi bisa jadi airnya nggak bersih sehingga ada kuman bakteri yang masuk dia makanya tempat minumnya apa namanya bersih gitu kan bersih apa namanya ya nggak berlumuran pipisnya nggak berlumuran sama apa tempat-tempat yang kotor gitu kan itu faktor pertama faktor kedua dari sistem pencernaan kelinci itu sendiri maksudnya gini ketika si kelinci ini dari kecil dia dibiasakan oleh peternaknya itu makanan-makanan seger gitu kan makanan-makanan seger rumputan-rumputan seger dia sudah kuat pencernaannya sehingga kebutuhan nutrisi kebutuhan makan kebutuhan air itu didapat dari dari makanan yang seger tadi gitu loh nah ketika pindah tangan pindah tuannya kemudian terjadi perubahan pola makan perubahan pola apa bahan konsumsi terus diganti secara mendadak gitu kan dari awalnya dia nggak minum air langsung kemudian ini kena air nah kadang-kadang 12 kasus ini terjadi ketika dia kena air perubahan pola bahan makanannya beda mencret nah itu jadi masalahnya bukan berarti kelinci kelinci nggak butuh minum kunci butuh minum juga gitu oke terima kasih Mas Hidayat ini yang jawab ya aduh masih rada bingung saya kalau yang studio beta ini ya ini sebenarnya sini jawaban dari apakah kelinci perlu disediakan tempat air minum ini dari apa menjawab dari Mas Hidayat gitu oke terima kasih Mas siapa yang jawabin aduh oke kemudian ini dari Mas Anies ternak kelinci supaya apain maksudnya ternak kelinci supaya apa gan loh maksudnya gimana ya maksudnya gimana ini Mas Anies ya jadi gini ternak kelinci supaya apakan kalau saya ya supaya senang karena dulu awal itu dari hobi kemudian hobi saya tulis maksudnya ada masalah ini itu saya tulis di blog saya bikin videonya loh ada banyak yang respon gitu kan ya udah saya akhirnya bisnisin supaya apa ya supaya senang aja dari awalnya kemudian udah jadi senang jadi rupiah deh gitu oke terima kasih Mas Anies kemudian dari ini juga jawab pertanyaan juga nih kayaknya jawab pertanyaan dari gini maaf Mas mau nanya kalau habis melahirkan si dikawinkan lagi berapa hari siap oh ini kayaknya siap dikawinkan lagi berapa hari ya gitu kemudian dijawab Mas Bro kelinci saya udah lama kok belum punya anak apakah antara cowok dan cewek dicampur aja apa dipisah gitu jadi gini kelinci siap kawin itu di umur kalau di tempat saya itu di umur 6 bulan itu sebenarnya sudah bisa sudah bisa kawin gitu kan nah ketika umur 6 bulan bisa tapi nggak saya kawini di umur 6 bulan karena memang masih terlalu muda jadi saya campurin atau kawinkan itu di usia 7 atau 8 bulan itu baru saya kawinkan sama kelinci gitu kan nah buat oh ini dia Mas Saliman Mas Saliman nah tinggal kelinci mu itu umur berapa bulan gitu loh sebenarnya harus dirimu harus punya kalender jadi ketika kelinci ini lahir catet gitu kan meskipun itu baru skala kecil kita harus bisa mulai merapihkan gitu loh ketika kelinci lahir catet anaknya berapa gitu kan dari induk misal dari induk A gitu loh lahir berapa gitu kan lahir berapa misal lahir 12 dirimu catet aja 12 gitu perjalanan waktu biasanya ada yang seleksi alam maksudnya mati gitu kan nah itu udah tinggal di apa dihapus di apa namanya pas lahiran pun sebelum kita tahu itu jantan atau betina udah catet aja misal anaknya dari A ini A1 misal gitu kan namanya C gitu kan C punya anak 12 ya udah C1 C2 C3 gitu loh jadi apa namanya kita catet nah nanti pas anakan ini sudah gede gitu kan kita hafal gitu kita hafal bukan hafal ya maksudnya kita ada dokumentasi kalau misal apa namanya waktunya mengawinkan tinggal kita lihat catatan kita itu si kelinci ini udah umur berapa gitu kan kalau misal dia sudah waktunya kalau apa namanya mendekati 5 bulan atau 6 bulan untuk pejantannya biasanya sudah keluar pestisnya gitu jadi kita udah siap-siap gitu kan nah perjalanan antara anakan siap-siap kawini itu ada saatnya dia disatuin ada saatnya dia pisah disatuin kalau misal gini si anakan ini disapi umur 2 bulan lebih misal katakanlah udah genep 2 bulan mulai pisah sama indukannya gitu ya nah ini jadi masuk ke kandang koloni namanya jadi semua anakan dari anakan satu generasi itu kita masukin ke kandang koloni jadi disitu anakan semua misal dari A1 ini lahir 12 gitu kan sampai sampai umur 2 bulan ternyata oh udah habis waktunya oke kita selesai ini dulu ya dulu sampai 6 bulan itu umur sampai 6 bulan itu tetap nyesal masih 12 nah 12 ini kita pindahkan ke kandang koloni gitu kan nah di kandang koloni ini kelinci kita biarkan satu generasi generasi kemudian sampai dia umur 5 bulan kalau di saya biasa sampai umur 5 bulan nah setelah 5 bulan jangkep maksudnya udah selesai 5 bulan gitu kan nah baru kita masuk ke kandang individu kandang individu itu satu pintu satu hall itu satu kelinci nah dari situ udah kita tempel namanya tadi kodenya beserta tanggal lahirnya jenis kelaminnya apa karena sudah ketahuan ya biasanya jenis kelaminnya apa terus jenis kelinci apa lahir tanggal berapa pokoknya lengkap data-data ada di tempelan di pintu itu jadi kita rapi gitu loh kalau untuk yang tadi udah kejawab ya apa kocok dan cewek dicampur apa dipisah ya udah tadi jawabannya gitu kan oke saya cukup sampai disini ya teman-teman sekalian nanti di video berikutnya saya sambung lagi deh karena terlalu panjang kayaknya bete juga kan oke terima kasih teman-teman sudah mampir ke apa video apa blog bukan blog channel saya dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar teman-teman kalau misal ada apa pemberitahuan kalau misal saya update video teman-teman ada pemberitahuan di akun youtube-nya masing-masing oke saya cukup sampai sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati